Halo guys, balik lagi bersama Gojam guys, dan ini gue mau jawab nih ya pertanyaan, bukan pertanyaan, sorry ini ada curhatan nih, gue mau tanggapin nih ya ini menarik, oke langsung kita, apa namanya langsung kita masuk ya, ini ada cuitan dari Bro Ivan Bro Ivan bertanya nih apa, curhat gitu ya oke, nanti gue mau tanggapin nih ya halo Bro Gojam mau curhat nih, gimana pendapat Bro Gojam tentang cara menghadapi temen yang menghina jam kepunyaan kita, tanda tanya pengalaman pribadi, jam tangan saya, Carrera Date Blue Dial 39mm, dihina mirip jam yang dijual di pasar goblok banget ya ini, temen temen lu ini goblok bener ya bro oke, oke, dihina mirip jam yang dijual di pasar, dibilang overpriced juga, karena movementnya tidak in house, padahal saya beli jam itu karena proporsinya sangat sesuai dengan ukuran tangan saya finishingnya yang sangat baik dan movement ETA atau selita ya, sudah sangat teruji dan mudah di service terima kasih Gojam, oke langsung gue jawab ya curhatan Bro Ivan ya gini bro, kalau gue nih dengerin kayak gini-gini ya sebenarnya jujurlah ngomong ya apa, gue kayaknya darahnya naik gitu ya karena menurut gue ini temen lu ini gobloknya sebenarnya gak karu-karuan ya goblok bener, dan gue akan kasih tau kenapa dia goblok gitu ya oke gimana pendapat Bro Gojam tentang cara menghadapi temen yang menghina jam kepunyaan oke gini bro, kalau menurut gue ya kalau misalnya temen lu ini mencibir karena lu beli tech oil carrera gitu ya ya menurut gue kalau kalau di olok-olok doang ya udah cuekin aja gitu ya karena anggap aja dia goblok anggap aja dia goblok dan dia memang goblok gitu ya dia gak ngerti dia gak ngerti soal jam tangan gitu ya jadi gak usah dianggap terlalu serius gitu kalau dia ngolok ah jelek gini-gini diemin aja gitu ya gue bukannya memuja-muja tech oiler carrera gue pun punya tech oiler carrera gitu ya gue bukan memuja-muja oh ini bagus banget enggak, enggak, enggak gitu tapi itu bukan jam yang jelek sih gue berani ngomong itu bukan jam yang jelek gitu bahkan untuk orang yang baru misalnya baru starting atau mungkin cuma mau satu jam yang ya oke lumayan gitu ya itu jam yang sangat gak ada salahnya gitu karena gue setiap punya carrera date 39mm warna hitam gue punya waktu itu ya itu bagus loh proporsinya bagus gitu ya dan gue bakal review gitu loh bagus terus udah gitu dialnya juga bagus ya ada kayak apa kayak ada spiral gitu ya jadi emang-emang gak ada salahnya gitu apalagi kalau dikasih strap bagus banget gitu loh nah terus ini temen lu ini bilang kalau misalnya bilang jelek, 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 jelek ya gini aja anggap aja gak usah serius kalau misalnya ini orang memang apa kalau dia ngolok-ngolok ya udahlah didiemin aja bro gitu ya kalau menurut gue gak usah dianggap serius dan cuekin aja gitu loh kadang-kadang gue sungguhan ngomong ya gue sendiri misalnya punya jam ya gue waktu beli jam tangan gitu banyak jam tangan yang gue beli tuh gue gak populer gitu loh dan mungkin orang yang gak ngerti jam tuh akan menghina tapi gue gak peduli karena buat gue yaudah bodo amat gitu karena yang ngerti itu gue gitu jadi saran gue yaudah lu diemin aja gak usah dicuekin aja gitu karena anggapnya dia gak ngerti gitu ya kecuali kalau dia orangnya agresif oh ini jelek ini jelek yaudahlah jauhin aja orang kayak begitu ya kan dia goblok gitu dan gak usah buang-buang nafas kasih tau dia oh begini begini gak usah gitu loh gak usah gitu orang goblok tuh gak perlu diladenin gitu makin biar dia goblok aja biar dia terus hidup dengan kegoblokan dia gitu ya kalau menurut gue begitu gitu ya jadi gak usah dijelasin gitu enggak kok bagus kok sebenarnya karirnya begini begini gak usah gitu lu yang tau bagusnya udah gak usah gak usah dipusingin gitu dia emang bego gitu loh udah gitu aja gitu ya jadi caranya adalah menjauh dan gak usah dicuek kalau misalnya gak mau menjauh ya cuekin aja dia cicot-cicot-cicot kita ketawa aja lah karena dia bego gitu ya nah terus kedua nih gini dihina karena mirip jam yang dijual di pasar nah ini kan orang bego kan gitu masa dia bilang itu mirip di di pasar kalau dia bilang karirnya itu mirip di pasar ya berarti matanya itu orang tuh bodoh itu orang gobloknya gak karo-karo karena dia gak bisa bedain barang yang finishingnya gimana dia gak bisa beda gitu loh karena jam di pasar sama karirnya buat dia sama ya itulah orang goblok kalau orang goblok begitu dia gak bisa bedain apa juga dibilang sama gitu loh ya kan tolol kan gitu kan nanti besok-besok ya mungkin dia gak usah makan nasi dia makan aja tai mungkin dia bilang sama kok gitu tai sama nasi buat dia sama kali orang goblok gitu kan ya kan ketolol kan orang tolol kan masa masa jam yang dijual di pasar disamain sama karirnya itu kan goblok ya dia gak usah makan nasi lah ya kan gue kasih aja dia mungkin mungkin sampah lah gue kasih sampah gue kasih cat putih kali sama kali sama-sama putih gitu loh orang kayak begini gak usah makan nasi dia kasih aja kasih aja mungkin apa kali apa kali makanan makanan ayam kali gue kasih cat aja terus bilang dia sama atau besok dia makan ketan aja dia gak usah gak usah makan nasi dia makan ketan kan yang penting kan sama-sama putih ya kan orang goblok orang goblok kayak begitu ya kan gitu loh besok juga gak usah dia gak usah dia juga gak usah pake gak usah pake apa gak usah pake gak usah pake Mobil gitu gak usah ngendarain Mobil ngendarain aja motor Kan yang penting kan sama-sama roda Yang penting kan ada roda Sama dong sama buat orang tol Kayak begini sama semua sama Dia orang goblok sih namanya juga orang goblok Ya itu lah begitu orang goblok Masa karera Dianggap sama sama jam Di pasar kan goblok sekali ya Ya beda dong beda banget dong Gitu ya gue bukannya menghina Gue liat jam yang Di apa Di obral di jalan atau di pasar Sama jam swiss setingkat karera Ya keliatan dong Alus dong Liat dari luar aja juga keliatan Ya kalau dia gak bisa bedain Berarti kan matanya goblok Atau dia tolong tolol kan Atau dia mungkin pengetahuannya emang kosong kan Gitu kan orang kayak begini kan Gitu Semua dibilang sama Ya orang bego Namanya orang bego ya begitu ya Ya susah ya Makanya gue bilang orang-orang goblok kayak begini ya memang Mungkin gak usah dapet hal bagus gitu Karena hal bagus juga dianggap Dianggap sampah sama dia gitu Karena otaknya emang otak sampah gitu loh Bego gitu loh Kalau buat gue sih orang bego Makanya dia gue bilang bro Mendingan gak usah dididik Orang gini Orang tolol kayak gini Dijauhin aja gitu loh Karena kalau orang-orang tolol kayak begini ya Gue tuh lebih baik Gue Apa Gue daripada gue buang-buang napas Gue frustasi gitu loh Jadi gue mendingan gue kabur aja Karena kalau gue Darah gue bisa naik Jadi mendingan gak usah diladenin Bego itu orang Gitu ya Dibilang overpriced Gitu ya Dibilang overpriced Karena movementnya tidak in-house Nah ini Nah ini Kalau yang ini masih gue agak Agak ngerti Ya dia mau menghina Kalau dia menghina gak in-house Gue masih agak ngerti Kalau yang ini Gitu ya Tapi kalau yang tadi gue gak setuju Kalau Kalau misalnya dibilang overpriced Karena movement tidak in-house Yaudah Ini gue masih agak ngerti ya Walaupun menurut gue Ini sebenarnya juga kita gak usah pusing Karena kenapa Ini soal masalah movement in-house Gak in-house ya Ini sebenarnya Mungkin kalau gue nanti lagi gak sibuk Atau lagi gak males Gue bakal Bakal buat deh Satu video soal ini Tapi Sekilas kayak gini Memang Yang namanya movement itu Orang tuh sekarang rata-rata Maunya in-house gitu ya Tapi sebenarnya tuh Itu in-house bukan berarti Juga makin Lebih bagus Daripada gak in-house Karena kenapa Ada In-house juga lebih jelek Daripada gak in-house Ada gitu loh Dan juga kalau gak in-house pun Ya gak ada salahnya Karena kenapa Karena Gak in-house Kayak model ETA gitu Dia ada bagusnya juga Ya itu ya Seperti yang lu bilang Gampang di service Lebih gak Udah gitu juga udah ETA itu udah terkenal banget tuh Dia tuh awet Jadi gak usah takut Gitu loh Daripada lu in-house In-house Ada rusak Akhirnya apa Harus bawa ke Merek itu Recharge juga lebih mahal Kalau service Jadi ya Tergantung ya Ada Rata-rata maunya in-house Karena apa Buat gengsi Tapi gue gak menyalahkan Kalau dia ngomong kayak begitu Karena Walaupun gue gak setuju Tapi gue gak terlalu menyalahkan Gitu Karena itu udah jadi Apa ya Pandangan yang umum banget Untuk orang mau in-house Kalau gue sendiri Gue gak peduli Karena kenapa Karena buat gue Yang paling penting tuh Beli jam sebenernya ya Adalah dial Bukannya movement Movement itu Penting juga Tapi Kalau gue pribadi Lebih pentingnya dial Dari movement Movement itu Apa ya Movement penting Movement juga penting Itu tapi kedua Nomor dua Kalau menurut gue Kalau menurut gue Dial yang lebih penting Jadi Tapi kalau buat dia Dia bilang Ah gak in-house ya Kalau misalnya ngomong gini Paling lo bisa bilang Oh ya ya Apa Kan Apa service juga lebih murah Gitu kan Gitu loh Ya yang penting Asal jangan keterlaluan Kayak Ublo Nah kalau Ubro tuh Itu merek Merek sampah Karena kenapa Udah gak in-house Tapi berani Charge sampai 100 juta Nah tapi kalau Karera begini kan gak nyampe Harganya kan gak nyampe Semahal itu kan Gitu Jadi masih gak apa-apa Kalau menurut gue Walaupun dia gak in-house Gitu loh Nah Kalau misalnya Sampai kayak Ublo Yang udah charge Bisa berani charge Kayak lebih bahal Daripada Rolex Padahal juga gak in-house Nah kalau itu Gue biar keterlaluan Kalau itu Yang gak usah Temen lo yang menghina Gue pun menghina Gitu loh Karena itu Agak kebangetan Kalau udah Udah kebangetan lah Bukan agak lah gitu Kebangetan Kayak gitu Nah maka aja Tapi kalau kayak Karera Tech Hoyer Itu kan harganya kan Gak sampai semahal itu Gitu kan Dia juga selama Apa Dia juga Harganya kan itu kan Masih Masih cenderung Boleh bilang ya Gak mahal Sampai gimana lah gitu Jadi Masih oke lah Menurut gue Gitu loh Gitu ya Padahal saya beli jam itu Karena proporsinya Sang sesuai Dengan ukuran tangan saya Iya bener Karena itu bagus Tech Hoyer Karera itu bagus 39 mili Gue inget Jadi bagus kok itu Finishingnya Gak sangat baik Iya Gue juga setuju Tech Hoyer Emang sebenarnya oke kok Gitu loh Bahkan kalau Bandingnya Tech Hoyer Sama Launching saja Gue masih lebih suka Tech Hoyer Gitu loh Dan gue inget Gue punya itu jam Itu bagus kok Itu jam kok Gitu ya Itu bagus Gue inget Tech Hoyer D39 mili Itu jatohnya di tangan Bagus Proporsinya bagus Gue inget cuman berapa tuh Jatohnya di tangan Itu tipis Tapi gak Tapi masih ada Sporty nya Bagus Gue inget kok gitu Terus movementnya ETA Udah sangat teruji Dan mudah di service Iya bener banget Dan itulah Apa Kalau lu mau Apa Ini karera date ya Menurut gue ya Apa ya Jam yang Gue bilang Oke banget lah Gitu Kalau lu cuma mau punya Satu jam Yang berkualitas Gitu ya Pake itu gak apa-apa Itu sangat salah Dulu gue Kasih tau ya Ini gue cerita ya Bro ya Sebenernya dulu Waktu jam pertama gue Gue kan jam pertama gue Itu adalah Karera Tapi Gue karera Gue ambil yang Kaliber 7 Twin Twin time Ya GMT Gitu ya Sebenernya gue juga Ngincar tuh Yang D39 mili Gitu loh Nah jadi Waktu gue pertama kali mau Beli jam ya Gue pernah berpikir Aduh udah deh Gue mau beli karera aja deh Yang D39 mili Gitu udah Punya satu aja cukup Gitu Gue pernah Punya pikiran seperti itu Gitu loh Nah Cuman akhirnya ya Akhirnya kecantol Lama ini hobi Akhirnya mulai Explore lebih banyak jam Gitu loh Tapi dulu gue pernah Punya pikiran seperti itu Gitu Karena memang Ini jam menurut gue tuh Bagus Jatuhnya juga di tangan gue Bagus banget Gue 16,5 cm 16,4 Pergelangan tangannya Jatuhnya di tangan gue bagus Bro Gitu Jadi menurut gue tuh Apa Iya Sangat gak salah Gitu loh Movementnya juga ETA Solid Gampang service Ukuran bagus Proporsi bagus Gitu ya Ketipisannya juga Tipis Nyaman Di tangan Tapi juga masih ada Kesan sportinya Gitu ya Bagus deh Gue suka proporsinya Jadi Oke kok Emang kok Cakep gitu loh Dan dialnya juga rapi Gitu loh Gue bakal taruh ini Di atas launchin Menurut gue Gitu Jadi Apa Jadi kalau misalnya Temen lo ini Menghina ya Ya menurut gue Ya udahlah Cuekin aja lah Gitu Kalau misalnya Dia punya jam yang lebih Mahal Daripada karera ini Misalnya dia punya Rolex Omega Dan dia menghina-hina Gitu ya Ya menurut gue Udah lah Kalau itu kan Itu orang sombong ya Orang sombong juga memuahkan lah Kadang-kadang dia Kalau ngerendahin gitu ya Mendingan udah Pergi aja Gitu loh Apa Gue pernah rasain jam yang lebih mahal Daripada karera gitu Tapi gue gak akan menghina karera Kayak Oh jelek-jelek apa gitu Enggak gitu loh Kalau misalnya sekarang ada orang kasih Juga gue suka banget Temen karera ini gitu ya Jadi Gak usah dipikirin lah bro Menurut gue kalau Temen lo itu emang Apa Orangnya Jahat ya mulutnya Misalnya ngomongnya Menghina gitu ya Karena dia gak ngerti Ya udah Jowit aja lah Anggap aja Anggap aja Pertama anggap aja Dia lucu Guyon Gitu ya Tapi kalau dia sangat memuakan Gitu ya Karena tolol Gitu memuakan Tolol gitu ya Kalau gue liat dari Urayan lo sih Kayaknya dia tolol ya Karena dia bisa bilang Itu sama kayak di pasar Berarti menurut gue Otaknya agak tolol Gitu Jadi Karena dia tolol begitu Mendingan jauhin aja gitu Kecuali memang Ya Mungkin gak bisa jauhin Ya udahlah Tutup telinga aja gitu Gak usah pikirin Yang dia ngomong Anggap aja gak serius Gitu ya Oke Jadi menurut gue Gitu gak usah malu bro Gitu ini Take care Bagus kok Yang date Ya gue juga pernah punya Menurut gue bagus kok Gitu ya Oke gini aja ya Tanggapan curhat dari gue ya bro Ivan ya Semoga membantu ya Guys kalau misalnya kalian punya pertanyaan Curhat Apapun itu guys Kalau misalnya kalian Punya komen Komen aja di bawah ya guys Curhat kayak kritik Kayak apapun itu ya Kalau misalnya nanti menarik Nanti gue bahas ya guys Kayak gini ya Guys kalau misalnya kalian suka jemtangan Ya Subscribe Bantu subscribe channel Gojam guys Oke Bantu subscribe Klik like Dan Nonton terus Channel ini ya Makasih guys Buat nonton Udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye